program ini di Asia Pasifik ya hanya Indonesia dan hanya di empat kabupaten kota ini izinkanlah atas nama pengurus maupun PMI pusat secara umum maka dengan resmi lokal latih community epidemic preparedness pandemi secara resmi dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kami nyatakan dibuka dan dimulai hari ini hari kedua lokal latih yang mana semakin hari dibandingkan hari kemarin semakin panas jadi banyak materi baru yang membuat kita harus benar-benar melek banyak hal praktek yang harus memang benar-benar dikuasai sebelum nanti dilakukan ke masyarakat misalnya dalam pengisian formulir-formulir itu kan harus benar-benar paham sebelum kita bisa mengajarkan ke masyarakat kemudian bagaimana menggunakan aplikasi-aplikasi yang juga diajarkan seperti kubu kolek sistem yang untuk pengumpulan data sudah dilakukan di kegiatan lain tapi ini kan muatannya baru dan ini juga nanti yang jadi supervisenya juga di masyarakat desa jadi kita juga harus benar-benar ikut memperhatikan supaya kalau misalnya nanti ada permasalahan di desa atau di kabupaten kita bisa lihat dengan berbangga hati bapak ibu dari dinas kesehatan dan juga dinas peternakan sampai detik ini masih sangat konsisten membantu pengumpulan ini dukungan ini mudah-mudahan bukan menjadi beban pekerjaan teman-teman bapak ibu di dinas tetapi mendorong supaya sistem yang sudah ada yang sudah baik dibangun oleh pemerintah bisa meng-cover mungkin kadernya sudah banyak tetapi apakah menjangkau semuanya atau mungkin di bagian mana yang paling sulit kemudian sistem yang sudah dibangun itu kita bisa menjangkau merangkul lebih banyak suara dari masyarakat sehingga sistem yang sudah baik tadi bisa mendapatkan informasi mendapatkan laporan mendapatkan kontribusi yang baik supaya early action itu bisa tercapai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Aib Syarifuddin salah satu peserta pelatihan dari PMI Kebupaten Panegra menurut saya pribadi dari pelatihan mulai dari hari pertama sampai dengan hari ini itu sangat bermanfaat dan lebih kepada hari ini itu kita sangat menonton dan menggali ke potensi yang ada di diri kita sendiri terlebih untuk potensi-potensi pada saat kita bertugas di lapangan dari hari pertama kita sudah mulai kegiatan hari kedua kita di refresh juga dengan beberapa icebreaking-icebreaking yang tidak membuat kita ngantuk gitu dalam pelatihan yang sangat luar biasa ini hingga pada akhirnya hari ini kita melakukan simulasi-simulasi yang terus kita diajarkan agar kita lebih berkompetensi menyampaikan beberapa pesan yang ada di PMI kepada masyarakat setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi peran penting tugas PMI dalam partisipasi surveillance berbasis masyarakat adalah dalam hal pencatatan, lapor, dan aksi sehingga dapat menjadi sebuah kegiatan surveillance untuk pencegahan deteksi dini, aksi dini, dan akhirnya meminimalkan dampak penyebar luasan penyakit yang dapat berpotensi menimbulkan wabah ataupun pandemi Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!